Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kembali bertemu di perkuliahan sedimentologi dan strategi kita sudah memasuki pertemuan yang ke-12 dari total sebenarnya nanti akan ada 14 pertemuan ya Nah sebenarnya untuk pertemuan ke-12 dan ke-13 ini materinya sama tentang sekuen strategi tapi karena sekuen strategi ini relatif panjang pembahasannya maka saya bagi menjadi dua pertemuan ada pun untuk outline pada hari ini meliputi dari introduction atau pendahuluan kemudian konsep dari perubahan muka air laut dan sedimentasi kemudian bagaimana sekuens dari lingkungan pengendapan dan nanti ada pengenalan yang kita sebut sebagai system track Oke yang pertama adalah pendahuluan kita kemarin sudah membahas ya terkait tentang mitologikal karakteristik, fossil content, edge of rock, magnetic productivity yang kita bahas sebenarnya. Nah dari ketiga ini kita sudah bahas yang belum adalah bagaimana posisi relatif dari ketidakselarasan atau permukaan yang di di korelasikan. Nah kita akan menggunakan yang kita sebut stratigafinya adalah stratigafinya sequen. Nah jadi di introduction disini Akademia akan menggunakan beberapa ini ya istilah atau sequen stratigafi ini menggunakan dengan istilah sebagai genesis evolution and internal architecture of sedimentary basin field yang mengisi dari cekungan itu apa aja sih gitu kan kemudian bagaimana setting dari cekungan itu bentukannya seperti apa itu target dari akademisi. Kemudian kalau pemerintahan itu biasanya berkorelasi dengan pemetaan dan korelasi antara daerah secara regional tapi skalanya adalah skala cekungan. Nah biasanya dipakai oleh badan geologi ya untuk memetakan pemetaan geologi regional basisnya adalah cekungan. Kemudian kalau industri biasanya berkaitan dengan eksplorasi dan production baik itu praetorium clay, coal, dan mineral resources. Itu untuk aplikasinya jadi yang membahas sekuen stratigafi itu ya tadi sedimentologi, stratigafi, geofisik, geomorfologi, isotope biochemistry, struktural geologi, kemudian basin analisis. Di mana di data yang kita pakai itu meliputi dari data seismik, hot crop, data inti atau core, data well logging, kemudian biostratigafik sama data geokimia. Nah kemudian beberapa kontrolnya meliputi dari perubahan muka air laut, kemudian ada penurunan dan kenaikan subsiden dan uplift, iklim, kemudian sediment supply, kemudian fisiografi dari cekungan, kemudian energi yang ada di lingkungan pengendapan, serta biota yang berada di lingkungan tersebut. Nah ketika kita membahas sedimentologi, ini kan berkaitan dengan proses yang terjadi ketika batuan sedimen terbentuk, di mana ini akan mengukur atau berdasarkan untuk sistem deposisional atau pengendapan secara individu, atau secara in situ di situ saja. Kemudian kalau kita berbicara tentang stratigafi, itu berkaitan dengan korelasi dan atribut dari urutan batuan. Nah ketika keduanya digabungkan atau diiriskan, maka kita akan dapatkan sekuen stratigafi, di mana di dalamnya mengandung dari sedimentologi dan stratigafi meliputi dari proses, korelasi, prediksi, kemudian juga berasosiasi dengan sistem yang lebih luas. Nah kalau tadi membahas sedimentologi kan adalah scientific study of sedimentary rock and process by with the form. Hanya membahas tentang bagaimana pembentukan dan proses mencapai jadi batuan sedimen, itu sedimentologi. Pau stratigafi adalah ilmu yang mempelajari urutan batuan berkaitan dengan semua karakter dan atribut dari batuan sebagai urutannya, kemudian serta interpretasi dari urutan tersebut berdasarkan dari asal dan sejarah geologinya. Yang berikutnya adalah konsep dari perubahan muka air laut dan sedimentasi. Nah ini adalah garis pantai ya, ini garis pantai Sekarang. Yang merah itu adalah garis pantai yang diproyeksikan terjadi di tahun 2100. Artinya pantainya lebih maju lagi ke darat. Nah bisa macam-macam sebenarnya kita membahas bahwa pantai itu maju ke arah darat atau pantainya mundur ke arah laut, ya itu banyak ini ya, banyak pertimbangan. Salah satunya bisa karena uplift atau penaikan, atau subsiden atau penurunan, kemudian ada kenaikan muka air laut justasik, atau penurunan muka air laut, serta ada sedimentasi. Nah ini tadi ya, kita punya beberapa skenario. Skenario kedua itu adalah sea level fall, dan untuk skenario tiga adalah tectonic uplift. Kemudian skenario satu, sea level rise, ini mirip dengan skenario empat, subsidence. Nah itu bisa jadi, ada yang kita sebut sebagai relatif sea level, jadi muka air lautnya. Ada juga yang relatif base level, artinya dasar lautnya. Jadi misalnya kayak satu dan empat ini kan mirip sebenarnya. Satu ini adalah sea level fall, penurunan muka air laut. Saya maaf, sea level rise, kemudian sama dengan empat, yaitu subsidence, daratannya yang turun gitu kan. Nah, kita tinggal mengidentifikasikan aja, yang naik itu air lautnya, atau dasar lautnya yang turun itu bisa kita tentukan dari jenisnya di sini. Yang berikutnya ada transgresi, regresi, dan forced regresi. Nah, kalau normal regresi itu adalah progradasi yang disebabkan oleh supply sediment. Nah, di mana resedimentation rate outpasses the rate of base level rise at the coastline. Artinya, sedimentasinya meningkat ya, mendekati garis pantai. Nah, kalau untuk yang forced regression, definisinya adalah progradasi yang disebabkan karena adanya dasar laut yang turun. Nah, jadi yang turunnya itu bukan dari sedimen supply-nya ya, sedimen supply yang lebih cepat dibandingkan kenaikan muka air laut, tetapi ternyata forced regression ini disebabkan oleh karena faktor adanya penurunan dari dasar lautnya. Nah, the coastline is forced to regress irrespective of the sediment supply. Jadi, nggak berhubungan sama sedimen supply-nya. Nah, kalau tadi yang normal regression, biasanya trendnya akan mendapatkan progradasi dengan adanya aggradasi, sedangkan untuk yang forced regression, biasanya progradasinya itu tidak ada aggradasi, tapi downstepping, artinya dia steppingnya curam ke arah bawah. Lawannya adalah transgresi. Transgresi ini disebabkan, kalau definisinya disebabkan karena retrogradasi atau backstepping, driven atau disebabkan oleh muka dasar lautnya yang naik, artinya terjadi uplift. kenaikan dari base level rise ini mengalahkan dari kecepatan sedimentasi yang ada di pantai. Jadi, seolah-olah dia bergerak maju, lautnya itu bergerak maju ke arah daratan. Dari posisi trendnya, ya tadi retrogradasi. Nah, ini tadi, kalau kita bisa lihat, ini adalah forced regression. Nah, ini untuk apa, seolah-olah daratnya maju ya ke laut. Dengan beberapa ininya. Nah, ini adalah shoreline constant untuk yang aggradasi. Agradasi ya, dia seimbang saja sebenarnya. Nah, accommodation. Accommodation itu adalah ruang yang tersedia untuk sedimen itu terakumulasi. Atau biasanya disebutnya sebagai accommodation space. Nah, availability defense-nya, jadi ketersediaannya itu tergantung dari tektonik dan eustasic sea level yang termasuk di dalam relative sea level atau muka air laut yang relatif. Kemudian adanya kompaksi dari sedimen di lantai lautnya serta yang gak kalah penting adalah sedimen supply atau sedimen input yang tersedia di basin tersebut. Nah, ini adalah bagaimana penggambaran adanya silisi plastik sedimen supply dari sungai yang kita jadikan ke accommodation space-nya yang non-marine. tapi juga ada juga yang accommodation space-nya dari di laut ya. Artinya campuran sebenarnya antara silisi plastik sedimen supply yang dari river dengan yang ada di laut. Nah, jadi untuk ketersediaan dari accommodation space-nya itu ya bergantung. Bisa jadi dia lebih kecil, mengecil karena terjadinya uplift. bisa juga dia jadi membesar ketika terjadi subsidence juga berkaitan dengan muka air lautnya. Kalau muka air lautnya naik kan berarti accommodation space-nya juga makin besar kan untuk menampung dari sedimen yang ada. Tapi kalau dia sea levelnya drop atau fall, maka accommodation space-nya akan mengecil. Nah, ini tadi ya sedimen source area doktin desin ini ecobrelium ini sea levelnya. Ini transgresi jadi daratnya apa, lautnya maju ke arah darat ya. Nah, ini untuk yang ininya apa, deposition-nya kita akan menyesuaikan dengan beberapa bentukan yang ada. Ini land world-nya ini sea world-nya ini untuk yang kenaikan muka air laut dan ini untuk yang falling kenaikan air laut. Nah, ini penggambaran untuk progradasi biasanya tadi ya accommodation space-nya lebih kecil dibandingkan sedimen supply. Nah, kalau retrogradasi kebalikan dari progradasi yaitu accommodation space-nya lebih besar dibandingkan sedimen supply. Kalau aggradasi antara accommodation space dengan sedimen supply dia setara atau sebanding. nah, ini untuk bagaimana ini ya kenampakannya kalau sea level rise kita akan dapatkan ocrop-nya akan lebih banyak shell ya di bagian ini kemudian ketika terjadi sea level fall maka kita akan dapatkan beberapa shield dan sand berselingan sebelum kembali menjadi shell. Nah, ini adalah siklus dari kenaikan muka air laut ini ada tadi ya sea level fall sea level rise high sea level nah, ini subsidence dan lain sebagainya yang menjadikan ini adalah bagian dari siklus untuk melihat akan terjadi seperti apa sebenarnya accommodation space yang ada di basin tersebut. Yang terakhir adalah depositional sequence dan system track nah, ini adalah continental margin ada self-break margin bentukannya ada slope-nya biasanya kemudian ada cekungan yang lebih dalam sedangkan rem margin ini biasanya bentukannya lebih landai jadi pantainya itu tidak tidak langsung ada jurang diantaranya tidak langsung apa dia biasanya bergradasi dari dangkal ke arah dalam nah, ini untuk yang sistemnya ini adalah sistem yang kita sebut sebagai high stand system track untuk di self-break margin deposit nah, high stand system track itu merupakan periode pada muka air laut yang paling tinggi makanya kita sebutnya sebagai high stand system track nah, ini patternnya bisa aggradasi atau progradasi kemudian shoreline-nya shifting ke arah landward artinya dia shoreline-nya mendekati dari bibir pantai atau ke arah darat kemudian ada beberapa sedimen yang masuk ke cekungan yang lebih dalam nah, fasenya itu ada di bagian ini nih sistem track yang high state oke itu high stand kemudian LST LST atau low stand system track atau falling state system track jadi sama ya sebenarnya jadi ini adalah periode pada saat nah, ini tadi falling state jadi ini di permarin submarine fan deposit in the water kemudian ada fluvial incision and erosion on self yang ada di batas paparan darat kemudian terjadi erosi di self ya localized called-nya adalah incis valley kemudian ini merupakan batas sequen untuk yang LST nah, ini biasanya akan ditandai dengan adanya unconfirmity atau end of low stand system track nah, formation of turbidit on the basin floor nah, biasanya akan ada turbidit di lantai cekungan nah, ini bukan unconfirmity dengan adanya lantai cekungan ini korelatif unconfirmity nah, ini adalah falling ya, tadi falling stage system track nah, sekarang yang low stand-nya nah, low stand-nya itu bedanya dengan yang falling stage ini adalah red sea level rising-nya lebih kecil dibandingkan dengan sediment supply kemudian di bagian paparan tidak terjadi erosi jadi terlewati begitu saja dan pada saat itu kita akan tetap terbentuk turbidit turbidit itu adalah apa arus yang terjadi pada atau yang disebabkan lebih banyak oleh faktor gravitasi nah, kemudian ini masuk ke low stand-wage atau progradasi mengarah ke aggradasi nah, tadi ini posisinya ada di sini LST tadi yang falling yang bagian ini kemudian yang berikutnya adalah di fase transgressive surface atau transgressive system track jadi transgressive surface ini meliputi dari laju dari kenaikan muka air laut lebih besar daripada sediment supply dan memulai yang kita sebut sebagai transgressive system track nah, pattern-nya akan menjadi retrogradasi dengan sediment supply-nya rendah yang menyebabkan adanya permukaan revinment nah, transgressive system track sendiri tadi ya sama kayak tadi si level rising-nya lebih kecil eh, lebih besar dibandingkan sediment supply retrogradational pattern depositional on the self atau di paparan ada pengendapan kemudian shoreline-nya bergerak maju ke arah daratan kalau tadi kan shifting ya nah, ini kan shifting shoreline-nya shifting ke arah landwork artinya shifting itu ya, dia menjauhi ya, menjauhi dari daratan rendahkan ini yang mendekati ke arah daratan nah, ini tadi shoreline move landwork no sediment rich tidak ada sediment yang mencapai lantai cekungan dan ini terbentuk yang kita sebut sebagai estuarine estuarine itu adalah zona transisi yang biasanya terbentuk antara sungai dengan laut yang ada di self yang terakhir adalah di MFS atau maximum flooding surface nah, ini adalah si level rise slow down kemudian accommodation is balanced by sediment supply kemudian ini merupakan fase dari transgresi kemudian shoreline-nya static menuju ke arah seaward artinya baris pantai maju ke arah laut kemudian sedimentasinya rendah di paparan kemudian ada high stand nah, ini adalah periode di mana dia kembali ke aggradasi ke progradasi pattern tidak ada sedimentasi yang ada di incase valley oke demikian kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar nanti untuk yang part yang kedua kita akan bertemu langsung di kelas bagaimana pengerjaan dari sequence stratigraphy demikian sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sampai ketemu di pertemuan selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati